disini sama sekali enggak kedetek flashdisk sundisk nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini adalah flashdisk sundisk admin yang 32GB yang sudah admin isi berbagai macam data dan admin ingin menyambungkannya ke PC ini cuman masalahnya ketika admin coba colokan ya biasa ke colokan USB seperti ini berbunyi ya di komputer tadi nah kita buka file explorer Windows Explorer itu kamu perhatikan disini sama sekali enggak kedetek flashdisk sundisk nya admin refresh sama saja yang ada cuman disk C, disk D, dan disk E ya flashdisk tadi enggak kedeteksi admin sudah coba otak atik di bagian ini manager perangkat di bagian ini dia universal serial bus USB coba di reinstall hasilnya masih sama nah setelah admin coba pindahkan ke colokan USB lain di bagian belakang itu sama saja enggak kedeteksi akhirnya admin coba berinisiatif untuk ini nih ngecek apakah jangan-jangan si flashdisk tadi itu enggak terdaftar ya di Windows Explorer atau sederhana seperti ini admin tunjukkan klik kanan pada bagian start kemudian pilih ini nih management disk atau disk management nah perhatikan sebenarnya sundisk itu terdeteksi ya ini dia sundisk cuman enggak ada letternya atau hurufnya semisal disk D atau data ini D ada pekerjaan nama disknya itu E sistem juga C tapi sundisk ini enggak kedeteksi karena enggak ada hurufnya nah gimana supaya ada hurufnya ya mudah saja klik kanan pada sundisk ini atau di bagian ini juga sama saja kalau mau klik kanan pada sundisk ini lalu pilih ini nih change drive letter and patch lalu muncul seperti ini kamu klik add nah perhatikan disini ada add a new drive letter or patch for sundisk disini kita dikasih rekomendasi untuk disknya itu letternya dimulai dari A sampai Z ya tentu saja A B biasanya admin enggak pilih ya biasanya admin langsung pilih F dan karena rekomendasinya F enggak perlu ribet-ribet lagi kalau kamu mau ubah jadi G, H, I seterusnya ya bebas disini admin pilih F aja lalu tekan OK nah lihat dia sudah ada letternya ada hurufnya ya sekarang kita coba buka lagi file manager atau Windows Explorer nah perhatikan disini sundisk sudah ke deteksi ada sundisk F jadi ya buat kamu yang punya masalah flashdisknya enggak ke deteksi sudah coba dipindah colok dari depan ke belakang ya dari front panel ke back panel masih sama aja enggak ke deteksi coba cara ini siapa tahu karena flashdisk kamu itu enggak ada letternya atau enggak ke deteksi letternya sehingga harus didaftarkan manual semoga bermanfaat silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu see ya